Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Reksyog Tiana Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial mengenai Laragon Jika teman-teman perhatikan ketika sebelumnya kita melakukan penambahan PHP versi 8 Kita belum mengecek bagaimana PHP My Adminnya Nah ternyata ketika kita menjalankan PHP 8 dan kita akses PHP My Admin Dia akan error Nah errornya ini seperti ini bahwasannya kehilangan MySQL Nah bagaimana caranya? Tentunya kita harus menambahkan ekstensi ini gitu ya Nah caranya adalah Teman-teman klik kanan Setelah klik kanan teman-teman pilih PHP Nah selanjutnya adalah php.ini Nah teman-teman yang harus teman-teman aktifkan adalah Extension MySQL ini Jadi teman-teman bisa melakukan pencarian seperti ini Ctrl C, Ctrl F Nah jadi teman-teman tinggal cari extension sama dengan MySQL Kemudian file in current document Nah disini bisa terlihat ya ada dua Disini ini for example nya Nah disini kita cukup mengaktifkan yang disini saja Cukup satu yang dibuka Bagaimana caranya? Nah untuk caranya adalah kita hapus titik koma yang menandatkan bahwasannya ekstensi ini kita enablekan Kita disini jangan lupa kita save Nah setelah berhasil di save Teman-teman lakukan stop Untuk laragon nya Sehingga benar-benar yakin ekstensi ini sudah terpasang Selanjutnya adalah kita start all kan Nah kita buka google chrome dan kita lakukan refresh Sampai disini kita telah berhasil masuk ke halaman php admin Selanjutnya coba kita akses halaman php admin nya Kita login Nah disini masih tampak seperti biasa saja gitu ya Dan disini versi yang kita gunakan versi 5.0.2 Apabila teman-teman menghadapi error seperti ini MB string kemudian secret ini Jadi caranya itu nanti kita fixkan Tetapi sebelum kita fixkan kita akan melakukan upgrade ya Versi php admin Sebelum itu jika teman-teman klik salah satu table yang ada disini Misalnya klik table Nah dia bakalan error seperti ini Jadi solusinya adalah kita perbarui versi php admin kita Nah bagaimana untuk memperbarui versi php myadmin Disini kita logoutkan saja Nah kita tinggal cari php myadmin download Kita aktifkan dulu koneksinya Nah kita pilih yang bagian atas ini Selanjutnya kita pilih yang versi terbaru 5.1.2 Kita tunggu proses download Kita start download Nah kita tunggu hingga proses downloadnya selesai Setelah proses download selesai Kita open folder dan kita ctrl c Kita close Kita pindahkan ke folder laragon dan folder apps Nah di folder apps ini teman-teman pastikan Nah kita bisa lakukan ekstrap Nah jika teman-teman perhatikan strukturnya akan seperti ini Jadi sebelumnya kita masuk ke php myadmin Nah disini bisa kita backup dulu Jika teman-teman ingin melakukan backup Kita bisa lakukan ctrl x Kemudian kita bikin folder baru 5.0.2 Ctrl 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 A Kita Nah kita ctrl x Kita pindahkan semua ke 5.0.2 Kita pastikan Setelah folder php myadmin seperti ini Kita masuk lagi ke apps ini Kita buka 5.1.2 Kita ctrl a Ctrl x Untuk di cut Dan kita masuk ke php myadmin Kita pastikan disini Setelah itu kita masuk ke app Dan kita bisa hapus folder ini Yang tidak digunakan Nah selanjutnya adalah Jika teman-teman perhatikan Disini config.sample.inc.php Nah file config.inc.php belum ada ya Tetapi ketika teman-teman stopkan Dan teman-teman start all Nah dia akan otomatis terbentuk File config.inc.php Nah ketika teman-teman akses lagi php myadmin nya Kemudian kita tekan root Kita isikan root dan kosongkan password Kita go Nah disini ketika kita klik table Dia tidak akan error seperti tadi Jadi permasalahan versinya setelah berhasil kita upgrade Selanjutnya adalah kita akan melakukan Perbaikan di yang bagian bawah nih Ada error Pertama tentang secret ini ya Bahwasannya Bluffy secret ini terlalu pendek Nah gimana cara kita Memanjangkannya Ya kita tinggal Masuk ke php myadmin nya nih Config.inc ini kita Edit With notepad Nah disini teman-teman tinggal isi saja Dengan sembarang karakter Sehingga lebih panjang daripada yang sebelumnya Kita ctrl s Kemudian Kita bisa refresh Kita enter Kita rootkan lagi Nah disini udah hilang ya error yang tadi Selanjutnya disini ada error mbstring Extensinya tidak ditemukan Nah gimana caranya Ya kita masuk lagi ke php.ini Nah di php.ini kita cari yang mbstring Nah ini ada mbstring Disini masih disable Ya kita enablekan saja Ctrl s Nah setelah enable seperti ini Kita jangan lupa kita stop Selanjutnya kita start all Nah setelah start all kita enter Nah sampai disini errornya sudah tidak ada Selanjutnya kita log out dan kita coba login lagi Nah sampai disini kita telah berhasil mengatasi error php.min ketika menggunakan versi php.8 Sampai disini tutorial kali ini Kita akan lanjutkan di tutorial-tutorial berikutnya Saya akhiri Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax